22 di garis kini apanya ini ya tanahnya ini ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya coba berbagi tip sedikit tip tentang cara menanam pohon singkong ya agar berbuah banyak gimana caranya oke sebelum lanjut ke videonya pasalahnya mohon dukungannya dengan cara like komen share sebanyak-banyaknya dan subscribe ya ya sahabat yang pertama sediakan batang singkong seperti ini ini ya seakan seperti ini dan jangan terlalu tua dan jangan terlalu mudah kalau disini muda itu ini disini tuanya ini tua ini jarang-jarang sebaiknya jangan digunakan ya yang bagusnya disini ini kan rapat ini ininya kan rapat disini ini kan rapat ini rapat oke yang pertama kita lakukan pemutongan tidak perlu panjang ya tidak perlu panjang begini ini 5 cm gitu lah 5 cm gitu 5 cm oke gini kita mau potong gini ya ini hanya sekitar 5 cm ya ini sekitar 5 cm gini saya akan membuat 4-5 cm batang ya batang pendek begini ya ini sudah 3 cm ini sudah 3 cm ini sudah 3 cm kalau bisa menggunakan apa ya sahabat ini gergaji ini ya jangan menggunakan parang atau golok pisau gunakan gergaji kalau ada oke sahabat saya akan membuat ini 6 batang ini ya 6 batang 6 batang ini 6 batang saya akan membuat 6 batang gimana caranya agar pohon singkong ini pohon ini berbuah banyak oke perhatikan ya ini dilukai sedikit aja ini dilukai sedikit ini dilukai sedikit ya ini seperti ini nah seperti ini nah seperti ini keliling ya keliling ini awas jangan kena terkena apa ini calon mata tunasnya jangan ya jangan terkena sini nah seperti ini nah seperti ini kan yang dibutuhkan hanya mata ini mata tunas ini calon mata tunas ini sudah ada tiga nantinya dia akan mengeluarkan akar di sini di sini di sini pun juga mengeluarkan akar cuma jangan sampai terkena apa ini ya terkena calon mata tunas ini oke sahabat nah seperti ini ya seperti ini ya seperti ini oke bagaimana caranya pohon singkong ini agar berbuah banyak yuk disimak ya yuk disimak ya oke sahabat cara tanamnya seperti ini ya ini kan enam kan saya akan menanam dua-dua di garis gini apanya ini ya tanahnya ini ya di garis hanya diletakkan seperti ini ya letakkan seperti ini dan seperti ini nah seperti ini ya kemudian ditutup ya ditutup sedikit tidak perlu banyak oke kemudian yang kedua seperti ini juga sama tutup sedikit seperti itu ya dan yang ketiga seperti ini juga sama ini ya ini dan tutup tanah sedikit tidak perlu dalam ya nah segitulah dan nanti bila ini tumbuh tunas misalnya tumbuh tunas yang ini akan ada dua batangan nanti ini tumbuh tunas tinggalkan dua saja yang batang disini satu yang batang disini satu yang lainnya buang misalnya tumbuh empat atau lima buang tinggalkan yang batang disini satu yang disini satu gitu ya oke sahabat selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa ya di share terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati